Hidangan Iga Bakar ini ukurannya super besar, beratnya bisa mencapai 1 kg lebih tuh. Iga bakar berukuran besar kayak gini dikenal dengan sebutan Iga Bakar Barbar. Bagian daging yang digunakan rusuk bagian bawah sapi, gak heran tulangnya tipis dan dagingnya tebal, Femmes. Biasanya daging Iga ini teksturnya juicy, lembut, dan empuk. Lapisan lemak pada daging Iga enak dan mudah disantap. Mantap! Sebelum dimasak, daging Iga direbus dengan panci presto, supaya tekstur dagingnya lembut dan mudah disantap. Kalau sudah setengah matang, daging siap dibakar dengan arang dan bumbu barbecue. Biasanya ada tambahan kecap dan minyak wijen. Dijamin harumnya bisa meningkatkan selera makan. Karena sudah direbus, proses membakar daging gak usah terlalu lama. Yang terpenting memberikan bumbu dan rasa manis pada daging Iga tuh. Kalau mau lebih mantap, Iga bakar ini dihidangkan dengan aneka sambal khas Nusantara. Misalnya, sambal mata, sambal dabu-dabu, sambal bawang, hingga sambal kacang. Tinggal pilih si suka kalian deh. Femmes, daging bagian Iga kayak kandungan protein. Ada juga zat besi dan kalsium. Pokoknya cocok disantap oleh kalian yang menderita kurang darah atau 5L. Lemah, letih, lesu, lemas, dan lunglai. Wah, bisa jadi lebih bergairan nih. Menu andalan lain di tempat makan ini adalah roti sandwich. Sebelumnya, daging Iga dilepaskan dulu dari tulangnya. Lalu potong kecil-kecil, Femmes. Tumis dengan margarin dan bawang bombayah. Ada juga telur dadar dan selada sebagai isiannya. Wih, makin berselera nih. Tak kalah spesial, sate wagyu, Femmes. Daging wagyu ini terkenal dengan kualitas dan harganya yang fantastis. Umumnya, daging wagyu ini diolah jadi steak. Karena rasanya gurih dan teksturnya lembut. Udah jadi nih, Iga bakar barbar, sandwich Iga, dan sate wagyu. Kalian suka Iga yang mana nih? Hihihi.